Kita gak usah marah-marah ngomong-ngomong Saya mengasumsikannya Inilah pala alitasawuf Tasawuf palsu, alitoriko Toriko palsu Kalau ngomongnya di publik Bak kaya Imam Ghazali Bak Ibnul Arobi Tapi faktanya Beberapa waktu yang lalu Ar-Razi Hasim Menangtang Seorang ulama yang pernah Mengajarinya Tidak cocok dengan konsep Jadi orang yang keluar-keluar Tasawuf Toriko-toriko Mereka sama punya Wilayah sensitif Seperti itulah alitasawuf sekarang Saya menyebut alitasawuf palsu Isinya penuh hayalan Penuh halusinasi Hujannya cocok logi Ngomong di publik Seolah-olah Salamat yasoder Tapi nyatanya nangtang depan Materi yang dibahas tadi Dianggap maklum katanya ingkarnya Kemudian Hal yang paling menggelikan itu adalah Statement Kitab yang tersirat Kitab yang tersirat Kalau yang tersirat itu namanya bukan kitab Kalau itu maksudnya Makrifat yang bersifat khusus ya Yang gak bisa dipelajari Gak bisa diajar Dan sejarah mencatat Gak ada tuh wali yang aneh Yang nyelannya apa lagi Hobi biliar Solat Suka-suka Gak ada Seperti guru ente itu Heri Merjuki Yang ada orang-orang seperti anda itu Mendoktrin umat Dengan bahasa-bahasa Berlagak seperti tarekat Padahal malas dalam bersyariat Ngaku ahli hakekat Padahal levelnya Memakom amplop coklat Bahasa sederhana saya sih Sebenarnya Sudah selesai Nanggapin orang-orang seperti Buya Rozi Hasim ini Ada ribuan Pada epokan Yang mengklaim Toriko hakekat Mengarifat Isinya Dukun Berkedok Ahli hakekat Dan sebenarnya Kalau boleh saya akui Orang-orang seperti Rozi Hasim Saya menyebutnya Zindik modernnya Ini sebenarnya Lebih berbahaya Daripada Wahabi Ini jujur-jujuran ya Kendati beliau Asya'iro Sama dengan saya Tapi ketika Terkontaminasi Faham-faham Zindik Faham-faham Halwisma Dan faham-halwism Ini jauh lebih bahaya Dari Wahabi Wahabi ketahuan Oh ini Tidak Antitahlilan Ah ini Alim Maulidan Sesederhana itu Tapi Seperti Ar-Rohsi Hasim